Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel mas tupik Di video kali ini saya akan membagikan tutorial belajar cara BTL Power Amplifier Power yang saya gunakan adalah Power OCL 150W stereo yang sudah kita rakit di video sebelumnya Buat teman-teman semuanya, sebelum belajar cara BTL Power Teman-teman harus bisa merakit power dengan sistem yang normal, baik mono maupun stereo Jika teman-teman masih pemula dan butuh referensi cara membuat power supply simetris Menggabungkan dua trafo, memparalel terfinal Teman-teman bisa nonton videonya di channel ini Jangan lupa subscribe, like dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan video lainnya dari channel ini Sambil ngerakit disini saya akan jelasin apa itu sistem BTL pada power Tujuan sistem BTL, syarat-syarat agar power bisa di BTL dan skema BTL pada power OCL 150W Pertama, sistem BTL bisa diartikan sebagai dua rangkaian satu jenis amplifier atau dua driver yang sama digabung menjadi satu output Dengan begitu, penggabungan dua rangkaian amplifier menjadi satu, maka otomatis kinerja output akan dua kali lipat Power BTL hanyalah sistem yang disebut bridge atau penggabungan Sehingga bukan termasuk jenis power amplifier Penggabungan dua power ini biasanya menggunakan dua jenis driver yaitu OCL maupun OCL Kebanyakan orang menggunakan OCL 150W untuk dijadikan power BTL Seperti video kita kali ini, saya menggunakan kit driver OCL 150W Kedua, tujuan dari sistem BTL adalah menambah daya watt power amplifier agar lebih besar Dengan biaya minim, cara BTL power amplifier terbilang sangat mudah dan ringan dari segi biaya Ketiga, syarat-syarat agar power bisa di BTL adalah power supply harus memenuhi agar tegangan tidak drop Dan TR final harus banyak Sebagai contoh, disini saya menggunakan dua trafo yang diparalel dan empat set TR final TIP per driver agar daya yang dihasilkan lebih besar Kita tahu kemampuan dari driver OCL 150W Jika kita rakit dengan normal, itu hanya menghasilkan tidak lebih dari 150W Dan TR final yang dibutuhkan untuk mencapai itu hanya dua set per mono Jadi, karena kita menggunakan sistem BTL Dan tujuan kita menghasilkan daya dua hingga empat kali lipat Maka empat set per driver saya rasa cukup Supaya tidak terlalu lama, videonya akan saya cepetin saja Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! Terima kasih telah 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 menonton!